Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sungai Tiberias sudah surut belum airnya, belum surut Bapak pernah melihat sungai Tiberias, siapa yang pernah ke Aqsa, pernah mampir gak? Harusnya bisa mampir, ada airnya gak Pak? Sedikit lagi Pak, Allahu Akbar Ya, yang ketiga, itu kurma di mana? Di Baisan, sudah tumbuh belum? Belum Dulu itu masuk daerah Palestine Pak, tapi karena pengembangan pemukiman ilegal Israel Pak, sehingga kawasan itu menjadi kawasan Israel Dulu tanah itu gak bisa tumbuh kurma Pak Tapi dengan teknologi Israel yang canggih itu Pak, itu jadi hijau Dan bisa tumbuh kurma yang sangat lezat Mbak Pak, paling enak makan kurma itu ketimbang ajwa Pak Apakah itu Pak? Mejol Allahu Akbar Subhanallah Ya, dan Najal itu pasti muncul Pak Karena setiap Nabi mereka hadir, pasti menceritakan kedatangan Najal Allahu Akbar Kemudian muncul Ya'juj Ma'juj Sampai Nabi Isa, Imam Mehdi dan orang-orang soleh Yang jumlahnya riwayat 250 atau yang mengatakan 50 Pak Terdesak Hingga berlindung di mana? Naik ke Bukit Sinai Disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pak Mengirimkan petir Sehingga mereka semua mati Pak Darahnya bercacaran di mana-mana Bau hangir yang luar biasa Setelah itu Allah turunkan apa? Hujan Hujan Sehingga darah-darah Ya'juj Ma'juj Bukan petir Dimakan oleh apa? Burung-burung itu Pak Allah kirim burung-burung Untuk mematuk semua Ya'juj Ma'juj Dan komunitasnya Mati semua Akhirnya Darah bercacaran di mana-mana Bau hangir Pak Alam dunia itu darah Ya'juj Ma'juj Gimana perasaan kita Pak? Kita saja Ada orang meninggal dibunuh Darahnya di mana-mana Bau hangir Pak Apalagi apa? Semesta Ya'juj Satu dunia Isinya ya'juj Ma'juj Pak Di Cinerai Di Depok Pak Subhanallah Di Bukit Cinerai Indah Di Panorama Pak Itu Apa jasad-jasad Ya'juj Ma'juj Pak Oh Subhanallah Darahnya bercacaran Bau hangir Atas rahmat Allah Allah turunkan apa? Hujan Sehingga bersih Nabi Isa Kemudian turun Dari mana? Dari Bukit Sinai Menuju ke Madinah Pak Sampai di Madinah Kelelahan wafat Hingga dimakamkan Di samping siapa? Umar bin Khattar Ketika saya diizinkan Tidaklah kosong Di Isa Untuk Nabi Isa Saya belum percaya Saya bongkar Bongkar hadis Benar terjadi Jadi Nabi Isa Bukan hanya ingin menjadi umat Nabi Tapi ingin jasadnya dimakamkan di pinggir Di samping makam Nabi SAW Karena memang ketika ada informasi Ketika kau mendengar Dajjal Maka kalau bisa kau berangkat Ambil visa Berangkat ke Mekah Dan Madinah Karena hanya dua tempat itulah Dajjal tidak bisa Pasuk Namanya kata suci Subhanallah Yajud maajud selesai Kemudian Apa itu? Ada gerhana di tiga penjuru Kemudian ada api di mana? Ada api di Eden Kemudian Baru Allah kirim apa? Kirim Angin yang lembut Angin yang lembut Sehingga semua orang wafat Orang-orang yang beriman Lalu muncul matahari dari barat Ketika matahari muncul dari barat Saya pakai riwayat atau broni Kenapa? Tidak ada lagi orang yang beriman Karena itu Muncul dampak Binatang-binatang melata yang besar Yang dulu sempat ada Tapi punah Dinosaurus Dan kawan-kawannya Jadi sinar matahari dari barat Itu bisa menghidupkan mereka kembali Subhanallah Lalu dimulailah Kiamat besar Bumi dihancurkan Prosesnya Allah jelaskan Dettil Dalam surat Al-Infiqar Dalam surat Al-Infiqar Malatikum Dalam surat Al-Infiqar Dalam surat Al-Infiqar Talam-Nufus dan seterusnya. Tapi sebelum terjadi kiamat besar, bumi dihancurkan, bumi satu tahun gelap. Jadi sebelum terjadi matahari kuno bumi dihancurkan, atau goncangan dahsyat, selama satu tahun itu bumi gelap. Gelap. Tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore, malam satu tahun. PLN mampu bayar tidak? Mampu bayar tidak? Seluruh dunia itu tidak ada yang mampu. Kita kemampuan berapa ribu watt. Malam saja sulit. Ada tidak daerah di Indonesia yang tidak ada listrik? Ada tidak? Yang belum kena listrik, listrik belum masuk, ada tidak? Ada. Karena keterbatasan. Ini satu tahun gelap. Satu tahun. Bagaimana negara mensubsidinya Pak? Pinjem juga tidak bisa. Satu tahun gelap. Subhanallah. Orang beriman itu sudah wafat sebelum matahari terbit dari barat Pak. Punya iman sebiji sarah pun. Sebiji sawi. Allah wafatkan. Sebelum kiamat besar, satu tahun gelap Pak. Maka ketika satu tahun gelap itu Pak, barulah prosesi kiamat besar dimulai. Iza syamsukum wiras. Matahari digulung. Subhanallah. Ya. Kemudian. Wa izan nujumum kadaras. Bintang-bintang berjatuhan. Planet-planet berjatuhan. Meteor-meteor berjatuhan. Subhanallah. Wa izan jibadu syiraf dan gunung-gunung hancur berhamburan. Kayak kapas itu Pak. Itu semuanya digulung Pak. Matahari, bintang berjatuhan, gunung. Wa izan jibadu syiraf dan gunung-gunung. Wa izan isyaru uktilats. Subhanallah. Bumi, daratan itu Pak. Dumpak luar biasa. Digulung aja Pak. Disatukan itu Pak. Wa izan uhusuhus syiraf itu Pak. Binatang-binatang buas. Hadir itu Pak. Maka ketika itu. Halimat nafsu ma'akbar. Baru manusia sadar Pak. Siapa dia? Orang kafir. Benar ternyata yang dikatakan Muhammad. Benar ternyata yang disampaikan Quran. Kiamatin. Allahu akbar. Bayangkan Pak. Itu matahari, bumi, meteor-meteor. Subhanallah. Itu digulung jadi satu. Bagaimana ceritanya? Bapak makan. Ada lodeh, ada gulai, ada ini, ada semut Pak. Mati gak semut kira-kira itu Pak? Dengan satu bas koglodeh itu Pak. Waduh. Subhanallah. Itu digulung kayak kasar itu Pak. Berapa lama Pak? Satu tahun. Digoncangnya, digulungnya, semesta itu Pak. Dengan segala hidup-hidupnya, satu tahun. Saya tanya, gempa Aceh Pak. Bagaimana sekarang lifter? Maka ditutupnya? 7,9 kan? Subhanallah. Itu gempa-nya satu jam gak? Satu jam gak? Hah? Cuma berapa menit Pak? Cuma berapa menit? 15 menit Pak. Ini satu tahun Pak. Oh Subhanallah. Ini satu tahun Pak. Allahu Akbar. Makanya, istri-istri Nabi Pak, ketika Nabi menjelaskan kayak gini itu Pak. Subhanallah. Kenapa istri Nabi? Itu punya gelar yang sama. Aisyah cerdas, betul. Hafzah, itu Ahli puasa, Ahli tahajud. Juwairiyah itu ahli zikir pagi dan zikir petang. Yang paling lengkap bacaan. Ma'furat, Pak. Riwayatnya bukan dari Aisyah, bukan dari Hafzah. Tapi dari istri beliau yang berdarah Yahudi. Siapa? Juwairiyah. Binti Al-Harith, Binti Ra. Awalnya namanya Baroroh. Tapi istri-istri Nabi yang punya spesialisasi yang berbeda, Pak. Punya satu karakter yang sama. Apa itu? Al-Batul. Mereka semua ahli ibadah. Ketika Nabi menceritakan ini, Pak. Wah, Subhanallah. Tidak ada sholat maghrib. Hanya sholat maghrib. Pasnya sholat maghrib tersebut, Pak, dijemput dengan dapat menunggu azan. Mau datang, Pak, gubernur atau presiden. Presiden mau datang ke Cinere. Masjid Raya Cinere jam sepuluh, Pak. Persiapan jam berapa, Pak? Bisa gak presiden datang jam sepuluh? Kita hadir di masjid ini jam sepuluh, Pak. Waduh. Kata pas pameris, Pak presiden gak usah datang. Belum ada persiapan. Eh, mau datang Allah, Pak. Dengan sholat maghrib. Dengan sholat zuhur. Dengan sholat asar, Pak. Subhanallah. Masa itu Tuhannya presiden, Pak. Enggak kita jemput sebelumnya. Subhanallah. Maka kobliyah itu penjemputan yang luar biasa, Pak. Tamu agung mau datang. Maksudnya jauh-jauh, Pak, presiden ketinggian, lah. Camat. Bubati wali kota, Pak, datang jam sepuluh. Biasanya persiapan jam berapa, Pak? Jam delapan udah capek. Sudah persiapan kita, Pak. Eh, ini tamu agung, Pak. Allah mau datang. Zuhur. Eh, datangnya, Subhanallah. Pas azan zuhur, Pak. Bahkan ada yang masbuk. Subhanallah. Kita ngejemput apa ini? Wali kota, Pak. Datang jam sepuluh. Kita jemput 11.00, Pak. Gimana ceritanya itu, Pak? Kita masbukin itu, Pak. Ini Allah datang. Masbukin itu, Pak. Allahu Akbar. Gak pantas betul, Pak. Maka ketika itu, Alimat nafsu ma'ahbaraf. Manusia tahu. Uh, ternyata. Amal saya. Aktidah saya. Gak nendang. Ngelawan hidup ikut kayak gini, Pak. Itu gempa setahun, Pak. Gak main di 5,7. Gak main di 6,9, Pak. Itu sudah. Di angka paripurna, Pak. Kalau 100, 100. Kalau 1000, 1000. Ini bisa jadi 1 juta magnutu, Pak. Setahun, Pak. Kita 5 menit saja bisa ambruk. Betul, Pak? Kemarin itu yang sumur Banten, Pak. Yang berapa? 5,5, Pak. Di mana? Di Pandegang, di Lempak. Banyak rumah runtuh, Pak. Padahal cuma berapa? 1 menit. Maka 1 menit pun enggak. 15 detik, Pak. Hancur, Pak. Rumah banyak yang hancur, Pak. Ini 1 tahun. Allahu Akbar. Tapi berbahagialah, Pak. Ada 2 golongan. Itu yang tidak mengalami prosesi kiamat besar yang 1 tahun itu, Pak. Di mana langit, bumi, gunung semua, Pak. Dikuras, digulung oleh Allah SWT. Ada 2 golongan, Pak. Itu, Subhanallah. Jangankan mengalami, Pak. Jasadnya saja. Itu, mohon maaf, tidak tersentuh, Pak. Pertama, kelompok para Nabi, Siddiqin dan Syuhadah. Oleh Allah, jasadnya, Pak, dihidupkan. Ketika mau terjadi kiamat besar. Jadi mereka sebetulnya, ini dibangkitkan lebih dulu, Pak. Namanya A'la'il-liyin. 69, An-Nisa. Ma'an-Nabiyyin, wa Siddiqin, wa Syuhadah. Ada 3 kelompok. Jadi para Nabi, para Siddiqin, para Syuhadah. Itu di level A'la'il-liyin. Ketika terjadi prosesi kiamat besar, mereka hanya menyaksikan. Oh, benar ternyata apa yang Allah katakan. Ashkuruka, Ya Rab. Terima kasih, Ya Rab. Kau telah berikan keimanan kepada aku. Tauhin kepada aku. Sehingga aku hanya bisa menyaksikan. Tidak merasakan. Hidup pikup, Pak. Oh, mungkin sambil ngete, Pak. Sambil ngupi-ngupi itu, Pak. Para Nabi, para Siddiqin, para Syuhadah. Menyaksikan prosesi kiamat besar itu, Pak. Subhanallah. Level yang kedua adalah kelas Malail Ah'la. Sebetulnya cerama saya ini ada di Youtube. Dulu pengajian di sini, Pak Zulfan. Itu kalau ada di Youtube, ada. Kelas yang kedua, kelas Malail Ah'la, Pak. Ini cuma satu golongan. Siapa dia? As-Salihin. Ma'an Nabiyyin, wa Siddiqin, wa Syuhadah. Ini di kelas A'la'iliyin. Paling tinggi, Pak. VVIP, Pak. Ada kelas VIV. Siapa dia? As-Salihin. Subhanallah. Maka ketika terjadi prosesi kiamat besar yang luar biasa, yang durasinya satu tahun, Pak. Mereka yang di A'la'iliyin, mereka yang di Malail Ah'la, mereka senang-senang berbahagia. Tapi muncul dalam perasaan mereka, tengok kanan, tengok kiri, mana istri saya? Mana suami saya? Mana adik saya? Mana ibu saya? Mana ayah saya? Mana anak-anak saya, Pak. Yang di A'la'iliyin, Pak. Lari ke sana, lari ke sini. Ternyata kau, istriku enggak ada. Anak-anak saya enggak ada. Subhanallah. Mereka yang di situ, Pak, itu yang amalnya lebih. Yang di A'la'iliyin, itu VVIP, yang amalnya lebih, Pak. Kalau diberatkan nilai, kalau diberatkan nilai ini, nilai 90 ke atas, Pak. Kemudian yang di Malail Ah'la, ini yang nilai 70, Pak. Nilainya B. Kalau di A'la'iliyin, itu nilainya A atau A plus, Pak. Subhanallah. Nah, mereka yang di Malail Ah'la, yang di A'la'iliyin, Pak, itu bisa transfer, Pak. Subhanallah. Mereka berdoa, Ya Rabbi, istri saya enggak ada. Suami saya enggak ada. Anak saya enggak ada, Ya Rabbi. Bolehkah? Aku enggak tega, Ya Rabbi. Ternyata aku lihat ke bawah, itu anakku sedang hirupiku. Subhanallah. Anak, jadi orang yang beriman itu, Pak. Yang digulung yang satu tahun itu, hanya orang siapa? Orang kafir. Ya, orang Islam enggak. Nah, yang di mana ini? Orang-orang munafik itu, Pak. Dia tidak ada di Malail Ah'la. Dia tidak ada di A'la'iliyin. Dia belum dibangkitkan. Dia di Barzakh. Tapi menyaksikan nih, Pak. Keluarganya yang di Malail Ah'la. As-salihin. Atau yang di A'la'iliyin. Para Nabi, kita enggak mungkin Nabi. Karena kita bukan level Nabi, Pak. Siddiqin siapa? Orang yang membenarkan agama. Apakah kita level Siddiqin, Pak? Ya, bisa. Ya, bisa. Enggak, Pak. Karena kita banyak menustahkan agama, Pak. Level syuhada, penakut. Kayaknya kita, Pak. Nah, di level ini, Pak. Ini paling layak mungkin. Kalau mudah-mudahan Allah mengambilkan kita di Malail Ah'la, Pak. Level as-salihin. Ya. Kalau kita nilai B, 70 itu, Pak. Berarti punya kemampuan.